Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Halo Naswila Oke, perkenalkan Nama aku Yaladetika Wulia APRINA, NIMB 041-80042 Nama aku, nama aku Siti Maturnas Rurah, NIMB 048-019 Kenalin juga nih, nama aku Aksal Armani Arfa Bisa dipanggil Aksal, nama aku NIMB 041-80012 Gimana nih kabarnya? Siap-siap kan? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Nas, gimana nih kabarnya Nas? Alhamdulillah Nas juga baik kok Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana nih persiapan buat UASnya? Waduh, ditanya UAS lagi di Nas Gimana nih Nas? UASnya Waduh Waduh, gimana nih? Sulit, sulit Bagaimana Eh, kita mau ngomong Brolin apa hari ini? Gimana, Bil? Gimana? Ngomongin apa ya? Enggak sih Ngomongin apa ya? Kalau gak salah kan Kita mau ngomongin tentang Palpasi perektal gak sih? Bener gak sih? Eh, iya Ding Kita mau ngomongin itu Palpasi perektal Oke Palpasi perektal itu Yang buat cek kebuntingan ya? Eh, gimana sih? Pendapat kalian gimana-gimana Tentang palpasi perektal? Kalau menurut aku Palpasi perektal itu adalah Salah satu teknik Pemeriksaan kebuntingan dini Pada sapi Secara manual Nah Kalau Bener sih Kayak yang dibilang sih Bila Nah, tapi Palpasi perektal itu Gak cuma pada sapi aja loh Jadi pada Ternak-ternak hewan lain juga nih Umumnya seperti sapi Juga kerbau Nah, khususnya Untuk palpasi perektal itu Biasa dilakukan pada Heruan Ternak besar Kayak tadi yang aku bilang Sapi, ada kerbau juga Nah Untuk Palpasi perektal itu Biasa dilakukan Untuk pemeriksaan kebuntingan Tapi gak hanya Pemeriksaan kebuntingan Palpasi perektal Juga berfungsi Untuk mengetahui Normal atau tidaknya Saluran reproduksi Saluran Serta saluran reproduksi Ternak tersebut Aku setuju banget Sama kalian Nah, pemeriksaan kebuntingan ini Juga buat Monitoring nih Buat Kan kita melaksanain IB Inseminasi buatan Kita juga bisa Monitoring Buat hasil dari Inseminasi buatan Nah, dengan cara Kita tahu Sikrus Birahi dari sapi sendiri Kan 21 hari Nah, kita bisa Buat menbiak Nosa dari IB sendiri Itu udah mulai Dari sikrusnya Sekitar 28 sampai 35 hari Bener gak, Wil? Bener, bener Bener banget Tapi yang aku pernah baca nih Pemeriksaan kebuntingan itu Sebaiknya Dilakukan Setelah IB Setelah IB 60 hari Soalnya Kalau dilakukan Sebelum itu Sebelum 60 hari Misalnya 35 hari Itu khawatirnya Sapinya bisa Mengalami abortus Atau keguguran Nah, bener tuh Kayak gitu juga tuh Nas Tapi kalau gak salah Tadi si Willa tuh Bilang secara manual ya Pemeriksaannya Bener gak sih? Iya, Wil Manual gimana, Wil? Maksud aku bukan manual Aduh, aku salah Jadi Jadi Palpasi perektal itu Maksudnya Adalah pemeriksaan Kebuntingan dini Yang dilakukan Secara sederhana Ih, aku bilang manual Tadi salah Jadi Palpasi perektal itu Memulakan salah satu teknik Yang digunakan Untuk pemeriksa kebuntingan ya Selain USG Nah, kalau palpasi perektal itu Kita lakukan secara Sederhana Pakai tangan sendiri Nah, jadi Palpasi perektal itu Praktis Mudah juga Prosedurnya Kemudian Akurasinya juga tinggi Nah, yang pernah aku baca Akurasi dari palpasi perektal ini Itu sekitar 95% loh Itu pada kebuntingan yang Lebih dari 60 hari ya Wah, mantep banget ya Sampai 95% Oh iya Palpasi perektal juga Berarti ekonomis ya, Wil Nggak perlu mengeluarkan biaya Kalian tahu nggak sih Apa aja yang diperiksa Kita palpasi perektal Kalian pernah palpasi perektal nggak? Kalau aku Belum pernah sih Cuman tahu lah Secara umum Palpasi perektal itu Apa aja yang diperiksa Kalau Wil Pernah nggak? Kalau aku sendiri juga Belum pernah ya Padahal pingin banget Tapi Sejauh ini Aku cukup tahu kok Apa aja yang perlu diperiksa Waktu melakukan Palpasi perektal Nah, biasanya nih Palfasi perektal itu Dilakukan berdasarkan Pada kondisi Kuterus sehewan perna Terus juga berdasarkan Ovarium Serta Pembuluh darah uterus Pada sapi Ataupun kerbau Atau hewan-hewan Ternak besar lainnya Selain itu nih Yang aku tahu Dalam kegiatan Pemeriksaan kebuntingan Petugas Itu yang akan melakukan Pemeriksaan itu harus tahu juga Informasi tentang sejarah berdasarkan Pemeriksaan kegiatan dari si ternak Pemeriksaan dari si ternak Yang akan diperiksa Yang akan diperiksa Kalau kalian sendiri Kalau kalian sendiri nih Tahu gak sih Langkah dalam melakukan Palpasi perektal ini Nas Gimana Nas Tahu gak Nas Eh Ya tahu dong Nas pasti tahu Nah Melakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaannya itu Kita gak boleh pakai cincin Kukunya jangan panjang juga ya Kemudian Tangan kita itu Diberi pelumas Dengan posisi jari Tangan dalam bentuk kerucut Jadi dikasih pelumas Begini guys Nah kemudian Tangannya itu Dimasukkan ke dalam rektum Digerakin putar gitu Dari kiri ke kanan Nah tunggu sampai Kondisi rektum itu Mulai relaksasi Jangan sampai ketika dia kontraksi Sebenarnya waktu kontraksi itu Biar gak mencapai gitu loh Nanti ketika ada VSS-nya udah banyak Itu kita keluarin dulu Biar kalau kita Palpasi perektal Itu lebih enak Untuk merabe Kornulateri Ataupun ovarium Ataupun yang lainnya Pokoknya kita keluarin dulu VSS-nya Nah Untuk Pada saat mengeluarkan VSS Itu sebaiknya Tangan Tangan kita Tidak dikeluarkan Dari dalam rektum Jadi kayak Dikit-dikit gitu loh Mengeluarin VSS-nya Agar rektum Tidak mengembung Kalau kita keluarinnya itu Nah kemudian Dari tangan Dikembangkan gitu Untuk diturunkan Ke bawah Sampai Mengenai Kornulateri Jadi pelan-pelan Bener gak sih Aksal? Bener sih Cuman mungkin Aku bakal Nambahin aja nih Langkah-langkah Yang lebih jelasnya Lagi nih guys Jadi untuk Pemeriksaan Dari rektumnya itu Palpasi itu Dimulai dari Serviknya Nah kemudian Lebih ke depan lagi Ke arah Kornulateri Kanan dan kiri Setelah itu Cari nih Servik pada lantai Ruang pelvisnya Seluruh seluruh Uterusnya Dan Kornulaterinya juga Perlu diperhatikan juga nih Untuk Memeriksa Seluruh Kornulateri Kanan dan kiri Sebelum memberikan Diaknosa Bahwa Sapi itu Sedang kosong Atau Sedang Tidak bunting Nah Harus dapat diraba nih Satu dari Tanda positif Kebuntingan Sebelum menyatakan Bahwa sapi Ataupun kerbau Yang kita Takupkan Palpasi perektal itu Bunting Nah kalau misalnya Hasil pemeriksaannya Ragu-ragu Mungkin perlu di-recek lagi Atau diperiksa lagi Beberapa minggu kemudian Nah Hindari juga nih Seperti Diagnosa-diagnosa yang keliru Contohnya seperti Positif hamil yang palsu Atau Maupun negatif palsu Yang dapat merugikan Lewan ternak Dan juga Kita juga Gitu Nah Benar sekali Aksal Nah selain itu juga Betul banget Iya Betul banget Intinya nah Selain itu juga Kita tuh waktu Palpasi perektal itu Jangan melakukan Penekanan yang Terlalu berlebihan Soalnya efeknya Bisa menghasilkan Hetus yang terna Jadi Pemeriksaan kebuntian itu Harus benar-benar dilakukan Oleh orang yang terampil Dan Harus Melakukan dengan Cara hati-hati Kemudian Kalau Nah Gimana kalau sapinya Tidak bunting Tanda-tandanya itu Biasanya Kalau betina yang Udah tua Yang tua Kemudian Besar itu Uteris itu Perlu Diretraksi dulu Ke ruang Tepis Untuk memudahkan Pemeriksaan Nah Kemudian Tanda-tanda yang teraba Untuk betina yang Tidak bunting tersebut Itu biasanya tuh Kornua uterinya tuh Kosong Sebelumnya Sebelumnya korpus Pasti kosong Kemudian lanjut Ke bifurkatio Kosong Tidak 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 ada Apa-apa Benar-benar Kosong Kemudian Ke kornua uteri Itu Juga kosong Dan ukurannya Relatif simetris Kiri-kanan Pasti simetris Kemudian Yang Teraba itu Benar-benar Kosong kan Tidak ada isi Nah Dindingnya juga Dinding uterusnya juga tuh Masih kelihatan tebal gitu Kemudian Kornua uterinya tuh Dua-duanya tuh Bisa teraba Sepenuhnya Dan Bentuknya itu Melengkung Ke bawah Dan ke belakang Jangan sampai Keliru Dengan uterus Sapi Atau kerba Atau tenak lain Yang pasca Beranak Dan belum Mengalami Involusi Sepenuhnya Nah Gimana Kalau hewan Gimana Kalau hewannya Bunting Yang Teraba itu Bakalan Teraba banget Itu Kalau Korpus uterinya Masih kosong Nah Kita mulai ke Bipur Katia Masih kosong Maka Kita lihat Di Kornua uterinya Nah Disitu biasanya ukurannya Udah Asimetris tuh Kiri kanan Kalau dia Kalau dia berisi Atau dia bunting Ataupun ada Kelainan reproduksi lainnya Nggak harus bunting ya Makanya Kornua uterinya Asimetris Bisa saja ada Penimbunan pus Nanah Atau cairan lainnya Kemudian Dinding uterusnya tuh Terasa tipis Ketika diraba Kemudian Ada Akumulasi cairan Di dalam uterus Nah Kalau kita cubit Akan terasa Seperti undulasi cairan Kemudian Bentuk Kornua uterinya Pasti Kalau dia berisi Janin Itu pasti Bakalan Menggembung dong Salah Nah Bener nggak Betul Bener banget sih Bener langgap banget sih Asimetris tuh Nggak mesti Berarti dia Ambil ya Maksudnya bunting ya Iya Jadi Bisa aja tuh Asimetris Karena Ada kelainan reproduksi Iya Makanya Palpasi ini Harus dilakukan Dengan benar Dan oleh Orang yang Transial Dan Ahli Nah Nggak kira nih Pada kuruh hari Mungkin si Nas nih Kalau mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Jadi Kita bisa jawabkan Iya Nas Ya semoga aja Oh iya bener-bener Nas mau nanya nih Vetus umur Lebih dari lima minggu Itu Apa sih Yang kelihatan Maksudnya kan Masih kecil banget gitu Yang Mungkin 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 Yang Aku pernah Baca sih ya Yang bisa terabai Itu Kalau fetusnya Masih lima minggu Itu Kotiledonnya Ya bener banget Tapi Iya Jadi Kotiledonnya itu Apabila fetusnya Berumur lebih dari lima minggu Itu pasti Bakal terabah Jadi Rabaan fetus yang Mengapung nih Atau yang biasa Kita sebut Dalam Kornul oteri Yang menggembung Itu lebih dari Tiga sampai Lima bulan Yap Bener banget Nah Aku jelasin lagi ya Teknik pemeriksaan Kebuntingan Secara Lebih lanjut Yang kita dapat Rabah Adalah Saat Bunting itu Traktus Reproduksi Sudah tidak Dapat Di Retraksi Kemudian Yang Paling Sebenarnya Paling mudah Dirabah Itu Apalagi kalau Umur kebuntingannya Udah besar Itu udah Lumayan lah Di atas Empat bulan Itu biasanya Yang paling mudah Itu Premitusnya Soalnya yang paling Dekat Kan biasanya Kalau udah Naik itu Umur kebuntingan Biasanya Fetusnya Mungkin udah Kebawah Ke rongga Abdomen Jadi udah Agak sulit Untuk dirabah Jadi Yang Kita Kenali Yang kita Periksa Waktu pemeriksaan Kebuntingan Itu adalah Premitusnya Ada siran Arterina Medianya Kita rasain Apakah dia Mengalami Hipertropi Hipertropinya Biasanya Pada usia Kebuntingan Lebih dari Tiga bulan Nah Arterina Arterina Medianya Ini Tergantung Pada alat Penggantung Uterus Desirannya Seirama Dengan Denyut Jantung Dari Indo Kemudian Selain Arterina Arterina Medianya Pasti Yang Teraba Juga Bagian Bagian Petus Balot Pemen Maksudnya Petus Yang Menggampung Tersebut Gimana Aksel Tapi Gimana Biar Kita Mengetahui Perkiraan Usia Pemuntingan Dari Hewan Terbuk Dengan Cara Teknik Papasi Parektal Kira-kira Gimana Mungkin Nas Tahu Oke Silahkan Nas Oke Silahkan Jadi Kalau Kita tahu Berapa Bulan Kita harus Tahu Tanda-tandanya Ya kan Wil Benar Banget Tandanya Gimana Nas Kalau Dua Bulan Itu Bakalan Kornoa Urterina Pasti Membesal Jadi Asimetris Antara Kanan Dan Yuki Kiri Kemudian Kantom Amion Juga Besar Kayak Telur Ayam Kampung Nah Kemudian Terdapat Pengelinciran Selaput Vetus Nah Itu Udah Bisa Nah Di dalam Ruang Pelvis Itu Udah Bisa Diretraksi Bener Enggak Kalau Tiga Bulan Benar Nah Kalau Tiga Bulan Ya Biasanya Tadi Masih Sama Asimetri Pada Korno Terinya Jadi Korno Terinya Itu Dia Tidak Sama Ukurannya Kemudian Kantong Amion Terasa Lebih Besar Dia Sebesar Kalau Tiga Bulan Sebesar Apa Telur Angsa Kira-kira Diameternya Sekitar 15 cm Tapi Dia Masih Bisa Diretraksi Dalam Ruang Pel Sel Serpik Sertik Sudah Mulai Tertarik Kedepan Bawah Kedepan Bawah Selain itu Sudah Mulai Teraba Kotiledon Bunting 4 bulan Gimana Nas Sabar Aku Mau Jawab Dulu Mampung Aku Ingat Nah, kalau bunting 4 bulan itu uterusnya makin tarik ke depan ke depan bawah ya kemudian cervixnya itu mulai terenggang nah, berbentuk mulai bentuknya itu mulai pipih kantong amiumnya itu udah besar kayak bola sepak diameternya itu kayak 30 cm-an ya gitu terus apa ya placentumnya itu semakin jelas teraba nah, fetusnya disini itu juga mulai teraba di usia 4 bulan tuh fetusnya udah mulai teraba dan juga fremitusnya, arteri medianya arteri uterina mediana udah mulai teraba bener gak, Wil? bener banget, itu penting banget nih arteri uterina medianya udah teraba jadi terus kalau buntingnya 5 bulan uterusnya tuh dia tuh bakalan semakin masuk ke depan jadi semakin bawah pada sapi khususnya sapi yang besar nih ukurannya 500 kg jadi tangan kita waktu mau melakukan pemeriksaan perektal itu gak bakalan sampai ke seluruhan uterus biasanya yang sampai itu sampai punggung uterusnya apalagi yang tangannya pendek pasti gak bakalan sampai nah, cervixnya sendiri itu tertarik dan bentuknya memipih placentumnya semakin jelas teraba nah, yang paling mudah untuk merasakan kebuntingan ini adalah desir dari arteri uterina media yang kiri dan kanan itu kita rasakan desirnya apakah semakin kuat atau bagaimana nah, dari sana kita bisa mengetahui nih udah masuk 5 bulan gak nih fetusnya gitu yang kalau 6 bulan gimana nih Nas? ah ya, 6 bulan bunting 6 bulan itu uterusnya bakal merasakan kemudian punggung uterusnya juga mudah teraba bener gak sih? bener banget nah, sama lagi biasanya 6 bulan itu udah maju banget kan fetusnya jadi yang bisa kita rabai itu ya, premitus atau desiran dari arteri uterina media yang bakalan hipertropi tuh di kanan sama kiri nah, untuk yang 7 bulan sendiri itu gimana ya Sal? kamu tau gak? yang 7 bulan sampai 9 bulannya biar apa jadi yang jelasin ini dari tadi kayaknya kalian ngomong berdua aja nih jadi kalau yang 7 bulan nih kusia kebunting yang 7 bulan itu biasa premitus itu berdesirnya lebih kuat semakin kuat nah, jadi karun kulanya juga semakin besar nih ukurannya sekitar 5,5 sampai 7 cm nah, terus si fetus ini juga udah mulai bereaksi dengan sentuhan atau dia udah bisa melakukan refleks nah, diameter cervix juga mulai makin besar nih nah, selanjutnya kalau usia kebunting yang 8 bulan biasanya premitus berdesar lebih kuat lagi nah, karun kulanya juga mulai teraba sekitar 6 sampai 9 cm nah, si fetus ini juga udah mulai mengarah ke jalan kelahiran nah, lanjut ke usia kebunting yang 9 bulan si fetus ini udah masuk nih ke jalan untuk kelahiran nah, terus tinggal kita persiapkan aja nih mulai mempersiapkan atau masuk ke persiapan kelahiran gitu guys jadi udah gue udah aku jelasin nih sampai ke usia kebunting yang 9 bulan makasih Aksal makasih mantap udah sampai mau lahiran aja ya iya ah iya mau nanya nih kan tadi udah jelasin itu ya udah jelasin berapa bulan tuh gimana tanda-tandanya nah, tadi Wila juga nyebutin kalau kita palpasi perektal itu kalau asimetris belum tentu hewannya bunting ya kan, Wila nah, terus taunya kita normal taunya kita normal dan abnormal tuh gimana nah, kan tadi aku udah sempat jelasin nih kalau hewannya yang normal itu pasti tuh dia bakalan kosong nah, kita mulai kan waktu kita masukin tangan terus kita ngerabai cervixnya yang pertama itu nah, kita dari cervix itu baru kita cari korpus uteri nah, korpus uteri kalau dia normal pasti kosong gak ada cairan gak ada penggemungan atau hal lainnya bener-bener kosong kemudian kita lanjut nih pada batas dari korpus uteri dengan kornoa uteri nah, yaitu bifurkatio uteri nah, di sana juga kalau dia normal hewannya tidak bunting atau tidak mengalami kelainan pasti dia juga kosong kalau di sana kosong kita lanjut lagi ke atas kita lanjut lagi ke depan maksudnya ke kornoa uterinya kita raba apakah ada perubahan nah, kalau dia tidak bunting atau hewannya normal tidak mengalami kelainan maka kornoa uterinya juga kosong tidak menggembung tidak berisi cairan nah, kalau kita sudah pastikan nih kornoa uteri kosong terus bentuknya nih simetris keduanya relatif simetris baru kita bisa menggapai oparium dengan tiga jari kita yang lain kita masih pegang kornoa uteri pakai dua jari terus pakai tiga jari yang lain itu kita gapai dulu oparium itu kita baru gapai oparium setelah kita sudah memastikan kalau dari korpus uteri bifurkati uteri dan kornoa uterinya kosong kalau dia tidak kosong jangan coba meraba ovarium karena bisa aja malah kita jadi tidak sengaja buat sapinya mengalami abortus nah, setelah kita teraba ovarium dan ternyata memang tidak tidak ada perubahan pada ovariumnya maka baru kita tahu kalau hewan tersebut normal dan alias tidak bunting nah, selain itu hal yang jelas juga pada kornoa uterinya tuh dia tuh bener-bener terlihat seperti tanduk domba gitu loh kornoa uterinya kalau dia tidak bunting jadi dia bakalan melengkung sekali berputar-putar tapi kalau dia bunting dia bakalan agak lurus ke depan karena dia berisi jadinya dia gak bisa melengkung gitu jadi gitu Nas oke oke udah dijelasin juga tuh dari langkah-langkahnya palpasi parektal sampai mengetahui usia kebuntingan sampai mengetahui juga nih abnormal-abnormalnya mungkin Wila sama si Nas juga kayaknya udah makin penasaran aja nih pengen praktik langsung kali ya ke kandang gitu langsung palpasi parektal ke sapi gitu kali ya bener banget pengen banget langsung aku pengen banget langsung ke kandang mungkin kita udahan aja kali ya biar kita langsung aja kali ya praktikum langsung ke kandang ya bener-bener aku gak ada sapi sayangnya oke kayaknya kita udahan ya guys udahan dulu ngobrolnya ya mungkin kita bisa sambung lain kali gitu semoga bermanfaat sih ya kita ngobrol-ngobrol disini tentang palpasi parektal amin semoga bermanfaat semoga berkan ilmunya amin amin yaudah yaudah ya guys dadah pamit ya dadah selamat selamat melanjutkan aktivitas siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap